tapi ketika orang udah gak ada lagi hal kecil itu tuh jadi penting keliling-liling dunia bareng you know like spend more time with it guys ini hal kecil itu tuh yang yang lu gak sadar hal kecil tuh yang yang gak pernah lu apa ya mungkin gak pernah lu sadar bahwa itu penting tapi ketika orang udah gak ada lagi hal kecil itu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribus TV Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV Oke baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini Boy William Sedih ditinggal lamaran oleh Ayu Ting Ting Yang sudah terjadi, ia terjadi Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Dua hari ini, viral Ayu Ting Ting dikabarkan sudah dilamar oleh seorang anggota TNI berpangkat let call Tak main-main, calon suami Ayu Ting Ting ini juga sempat menjalani pendidikan di Jebang Padahal selama ini diketahui bahwa Ayu Ting Ting seperti menjalani hubungan asmara Namun sayangnya, baik Ayu Ting Ting maupun Boy William tidak pernah menjelaskan status hubungan keduanya Saat kabar Ayu Ting Ting sudah dilamar anggota TNI viral Reaksi Boy William langsung disorot warganen Dalam postingan Instagram pribadinya Boy William memasang foto sambil menangis Dalam postingan foto terbarunya itu Nampaknya Boy William ingin membuat program baru bernama D.Call Coming soon to Youtube, Instagram, dan TikTok tulis Boy William Setelah mengisaratkan hubungannya dengan Ayu Ting Ting Boy William mengaku sudah mengikhlaskannya Yang sudah terjadi ya terjadi, kata Boy William Siapa di sisi lain? Tulis Boy William Boy William kembali menunjukkan bahwa dirinya akan membuat program baru bernama D.Call Inilah D.Call, segera hadir, BW Productions Mempersembahkan pertunjukan baru di bulan Februari ini Tulisnya Tak sedikit yang membela Boy William dan menyudutkan Ayu Ting Ting men-dua Namun banyak juga yang menyudutkan Boy William Menyebut bahwa selama ini ia hanya memanfaatkan Ayu Ting Ting demi cuan di Youtubenya Tak hanya itu, Boy William juga seperti ingin melepaskan rasa sedihnya setelah mendengar kabar Ayu Ting Ting menikah Boy William langsung pergi menggunakan pesawat dalam postingan Instagram story-nya Namun tak diketahui pasti kemana Boy William pergi Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu sempat diisukan melakukan lamaran dengan seorang anggota TNI berpangkat Let Call Namun kabar tersebut buru-buru dibantah oleh Umi Kalsum Warna pakaian yang dikenakan Umi Kalsum dan Abdul Rozak tampak sama persis dengan potret yang sebelumnya dibicarakan Tapi beberapa hari setelah pernyataan itu keluar Kini beredar, foto Ayu Ting Ting sedang melakukan prosesi lamaran dengan seorang pria Meski sempat dekat dengan Boy William Namun pria tersebut bukan mantan presenter Indonesian Idol itu Pria tersebut dikabarkan seorang anggota TNI berpangkat Let Call Nampak dalam foto yang beredar, Ayu Ting Ting memakai seragam putih bersama calon suaminya itu Ia juga terlihat tersenyum menggandeng calon suaminya saat berfoto dengan Umi Kalsum dan ayah Rozak serta calon mertuanya Meski baru sekedar lamaran, terlihat prosesi lamaran Ayu Ting Ting begitu mewah Dekorasi serba putih hingga penuh bunga mewarnai seisi gedung Ada juga beberapa hantaran khas orang Betawi mulai dari roti buaya Dan juga hantaran seperti orang lamaran pada umumnya Sok sedih padahal dulu rekayasa Boy William pamer foto nangis saat Ayu Ting Ting dilamar Boy William mendadak di serang warganet usai menggunggah foto sedih Kala kabar pertunangan Ayu Ting Ting dengan seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardana Beredar di media sosial Dalam unggahan tersebut Boy William terlihat murung Bahkan laki-laki yang sebelumnya dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting itu Sampai meneteskan air mata Capsion yang ditulis oleh Boy William juga sama menyedihkan Ia menyinggung sebuah momen yang tidak dapat terulang Sebenarnya foto tersebut adalah sebuah poster dari program baru Yang diproduksi oleh Boy William Selama ini, Boy William memang memiliki berbagai program mandiri Yang ditayangkan di kanal Youtube sekaligus media sosialnya Bahkan, ada satu program yang dibuat bersama Ayu Ting Ting Yakni bertajuk The Family Walaupun unggahan tersebut bertujuan untuk promosi Boy William tetap di serang warganet Mereka mengaku sakit hati karena mengira kedekatan dirinya Dengan Ayu Ting Ting nyata Hal kecil kayak gitu tuh yang lu gak sadar Hal kecil tuh yang gak pernah lu Yang gak pernah lu Yang mungkin gak pernah lu sadar bahwa itu penting Tapi ketika orang yang udah gak ada lagi Hal kecil itu tuh jadi mungkin Keliling-liling dunia bareng, you know Spend more time with When you don't have it anymore For him Gak usah kerja-kerja terus Ngejar-ngejar cita-cita dan lain sebagainya I should have had more time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton